Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita sambut kedatangan sebentar lagi Bapak Insinyur Jogowi Dodo Untuk segera naik ke geradak kapal finisi yang akan disambut oleh kapten kapal, nakkoda kapal kita Bapak Gazalin Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Baru saja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua Joko Widodo dengan cobaNP Local. Joko Widodo dan Jaseof Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih suatu 2014-2019 Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat kami dalam berkompetisi politik untuk mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia Kita berharap kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan Namun, dalam beberapa bulan terakhir perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita Padahal kita pahami bersama bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam sebuah demokrasi Tapi juga hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu Dengan kerendahan hati Kami Jokowi Toto dan Jusuf Kala menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu bangsa yang satu bangsa Indonesia Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga Hubungan tetangga dengan tetangga Hubungan teman dengan teman yang sempat renggang Kita bersama bertanggung jawab Untuk kembali membuktikan kepada diri kita kepada bangsa-bangsa lain dan terutama kepada anak cucu kita bahwa politik itu penuh keriangan politik itu di dalamnya ada kegembiraan politik itu ada kebajikan politik itu adalah suatu pembebasan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Pemilihan umum Presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita bagi bangsa Indonesia Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru Kesuka relaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dalam sebuah semangat baru Pemilihan umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata tetapi juga sebagai peristiwa kebudayaan Apa yang ditunjukkan para relawan mulai dari pekerja budaya dan seniman sampai pengayuh beca memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong royongan yang tak pernah mati semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia lokus dari peradaban besar politik masa depan kita Saya hakul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama dan inilah saatnya bergerak bersama mulai sekarang petani kembali ke sawah nelayan kembali melaut anak-anak kita kembali ke sekolah pedagang kembali ke pasar buruh dan pekerja kembali ke pabrik dan karyawan kembali bekerja di kantor lupakanlah nomor satu lupakanlah nomor dua marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu Indonesia Raya kita kuat karena bersatu kita bersatu karena kita kuat salam tiga jari salam tiga jari persatuan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi om